Terima kasih Tuhan Terima kasih Semua yang ada di Galilea Semuanya Jangan Engkau ada yang Dilewarkan Engkau berkati kami semuanya Ibadah ini dari awal Pertengahan hingga selesainya Tugas semua perlatan yang kami Pakai Tuhan Engkau berkati Tuhan YV, internet, PLN Semua perlatan kami Tuhan Engkau berkati Agar semua bisa kami Pergunakan dengan baik Untuk pemulihanan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan kami Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Semangat pagi semuanya Semangat pagi Semangat pagi 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 Semua semangat ya Terima kasih buat kehadiran Ibu Teti Kita akan mulai acara kita Kita akan dengaran lagu pujian dulu Hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita Terima kasih telah menonton! Hatimu menghubah sifatku Menyinari kegelapanku Terima kasih telah menonton! 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 Terdapat ku melukiskannya hadiratku Hadirmu menubah sifatku Menyinari kegelapanku Terdapat ku melukiskannya hadiratku Seribu rasa Oh, 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 eee Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar sharing firman ya. Dita mau bawa sharing firman sore hari ini dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat ya? Bisa bacain ya. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Demikian firman Tuhan. Jadi yang dita tangkap di sini sifat orang-orang Farisi ini memiliki sifat munafik ya. Mereka hanya mau mengajarkan secara teori. Tetapi dengan perbuatan mereka nihil ya, kosong. Mereka nggak mau berbuat tapi hanya maunya teori aja. Memang teori itu lebih gampang ya. Tapi yang mengerjakannya agak susah berat. Dan kedua, mereka mau memberikan beban aja kepada orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuh beban itu sendiri. Jadi mereka maunya nyuruh aja gitu. Itu yang Tuhan nggak suka. Jadi mereka, kita dinasehati sama Tuhan. Perbuat apa yang diajarkan. Tetapi jangan mencontoh perbuatan-perbuatan orang Farisi. Demikian. Terima kasih. Dibantu sama yang lain ya. Ada masukannya. Makasih Pak. Oke. Thank you Dita. Buat bicara tentang Matthew 23. Matthew 23 ini berkata jadi benar. Dimurnikan dari kumunafikan. Maksudnya di sini, Matthew 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli tohrat dan orang-orang Farisi ya. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kumunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dari apa yang di dalam mereka. Tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh dan menyimpang dari apa yang dilakukan. Maaf ya, jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah suatu sikap di mana seorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang, mereka berlaku baik, ramah, sok rohani, saleh, dan sebagainya ya. Padahal itu bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi, orang munafik itu digambarkan seperti dalam firman Tuhan itu seperti kuburan. Yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Dari berbagai macam jenis kotoran. Ayat 27 ya, kalau kita baca ya. Matius 23 ya. Di luar tampak putih, tampak menarik, tapi dalamnya busuk. Nah ini ya, Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan membenci orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang hanya kedok saja ya. Kita percaya bahwa kita semua pelayanan kita ini harus benar-benar muni dan tidak munafik ya. Karena Tuhan sangat membenci kemunafikan ya. Karena dalam Matius 7 ayat 5 dikatakan, Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka aku akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu daripada mata saudaramu. Oleh karena itu, buanglah segala kemunafikan dan marilah kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia ya. Jadi, Matius 23 ini luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus itu langsung to the point. Dia kepada orang-orang Parisi bahwa mereka dikatakan munafik. Mereka hanya kendok saja. Seolah-olah mereka hebat ya dalam firma, dalam pelayanan, segala macam. Tetapi Tuhan Yesus mencela mereka ya. Mencela mereka karena kemunafikan itu ya. Jadi memang betul yang dikatakan Dita, kemunafikan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oke, kita sharing ya. Kita mulai dari katanya Bu Tina, jangan Bu Tina dulu katanya selalu. Bu Jenny, silahkan Bu Jenny. Terima kasih Dita, terima kasih Pak Deni yang memang luar biasa. Kita jangan menjadi suman pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman, pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan mau dari kita semua. Supaya kita tidak sama dengan orang yang munafik, seperti orang Parisi. Tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, sesuai dengan yang Tuhan mau. Pelaku firman adalah perintah-perintah Tuhan yang kita harus taatin. Kita harus taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Oke. Pak Dudung, ada yang mau ditambahkan Pak Dudung tentang kemunafikan? Pak Dudung. Oke, Pak Dudung masih ini mungkin ya. Pak Haryadi deh, Pak Haryadi. Silahkan Pak Haryadi. Tunggu Pak, lagi ada ini nih, ada orang. Oke, kalau gitu ya Bu Tina lah. Bu Tina. Iya lah, gak apa-apa. Memang ya, Matius 23, temanya aja, judulnya aja, Yesus mengecam ahli-ahli Torat dan orang-orang Parisi. Saya rasa tadi udah diterangin jelas banget sama Pak Dani, sama Dita, sama Cieni. Semua udah diterangin dengan begitu-begitu jelas ya. Kalau, dan saya rasa ya ahli-ahli Torat dan orang-orang Parisi tuh gak ada pada zaman dulu aja. Zaman sekarang juga mungkin masih ada ya dan banyak gitu. Sebab itu mari kita jangan jadi ahli Torat atau orang Parisi yang pinter mengenai firman yang ngerti tapi gak mau ngelakuin. Nah, itu kan munafik banget gitu. Biarlah kita boleh kurang pinter mengenai firman tapi kita mau melakukan di dalam segala hal. Kan Tuhan juga bilang kepada orang yang banyak pengetahuan, banyak juga dituntutnya. Tapi orang yang gitu kan ya Pak Dani, tapi kalau orang yang kurang begitu mengerti, ya sedikit juga. Kayak dulu saya ingat al-mahrum Mami saya ya, dia orangnya sederhana sekali. Dia mungkin tidak mengerti, kurang mengerti mengenai firman. Karena dia orangnya sangat-sangat sederhana ya. Dia kalau baca firman itu bisa nangis gitu sendiri. Dia bilang, kenapa Mi? Kalau saya tanya, ah kesian banget ya Tuhan Yesus kok digalakin begini. Dengan sederhana, dengan polos, dia bilang begitu. Itulah kita ya, kalau lebih baik dikit pengetahuan, tapi kita lebih banyak itu melakukan daripada pengetahuan aja kayak orang farisi. Ngerti semua firman, ngerti semua perintah, tapi gak mau ngelakuin. Jadi jangan begitu ya, saya juga mau belajar begitu. Terima kasih untuk firman ini. Gitu aja Pak. Oke, Pak Ariadih sudah siap? Tunggu Pak, lagi ada ini. Ya, Ibu Juni sama sore. Sore Pak. Ya. Nah Ibu. Ya, Iuri, juga ini dong. Coba. Ya, jadi memang itu dikatakan Ibu Tina benar ya. Jadi banyak, bukan perjanjian lama, Tapi juga di dalam kehidupan kita sekarang ini banyak orang-orang yang ya boleh dikata mereka di luar tuh hebat. Begitu hebat ya, melayani kemana-mana. Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa saya bilang munafik? Nah, sebetulnya yang paling penting adalah saya selalu tekankan ya bagaimana di dalam keluarga kita menjadi contoh yang baik ya. Bukan hanya kita di luar, kita lihat pelayanan, tapi begitu sampai di rumah, ya, itu yang keluar adalah kata-kata kebon binatang, ya, kemudian tidak mengasih istri, tidak mengurus istri, tidak mengurus keluarga, ya. Mereka di luatan kelihatan suci, kudus ya. Tetapi begitu sampai di rumah, ya, itu mereka berubah menjadi orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang munafik. Nah, ini Tuhan sangat benci kita, khususnya biarlah kita menjadi contoh, khususnya di rumah tangga, ya. Dimulai dari keluarga terdekat dulu, ya, keluarga terdekat. Jadi, nanti kita bicara-bicara firman, mungkin kita udah menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, tapi begitu di rumah, ya, anak-anak bisa, anak-anak yang berkaca, Wah, kok papi ngomongnya nggak bener, nih, ya, nggak sesuai dengan apa yang di, apa, papi jadi pengajar atau menjadi pembicaraan di mana-mana. Tetapi, akhirnya itu menjadi batu sandungan, ya, jadi penting banget kita baik di rumah, di mana saja kita berada, kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta Yesus, orang-orang yang mengasih, khususnya keluarga. Nah, ya, Ibu Juni, silakan Ibu Juni, mungkin mau sharing, belajar sharing Ibu Juni. Iya, saya mau sharing karena banyak yang terdekat pada ini, ya. Ada orang yang bisa di luar tuh baik kelihatannya, tapi di dalam keluarga itu, ya, kurang baik. Makanya saya lihat banyak kejadian kayak begitu, Pak. Ya, banyaklah, makanya, ya, saya harus sadar kenapa, ketakut juga, maksud saya, supaya juga adik-adik saya jangan sampai kayak begitu, gitu loh. Apalagi saya, supaya adik-adik saya juga lukun, supaya jangan ada perserisian, aduh, luar biasa untuk ngantasin itu semua. Nah, untuk mendamai Yesus, Pak, seomong-seomong aja, kalau salah aja, mereka, aduh, aksinya bukan lain. Walaupun tidak satu rumah, lupa, masing-masing udah berkeluarga, masing-masing beda rumah, tapi beda pendapat. Wah, udah repot ya itu. Makanya saya mintanya doa aja selalu. Iya, puji Tuhan. Ya, Pak Dudung, Pak Dudung, mau share tentang kemunafikan, Pak Dudung, silakan. Baik, terima kasih, kadang-kadang untuk kemunafikan itu, satu sisi kita memang menjaga kemunafikan, tapi kadang-kadang kita terjebak juga, Pak. Terjebak dengan situasi sendiri, ya. Salah satu contoh, kita mau pelayanan lebih baik, tapi ternyata satu saat kita mendapat respon dari yang dilayani, misalnya tidak mengucapkan terima kasih, atau kurang respon, kita kadang-kadang marah, gitu loh. Nah, padahal itu sebetulnya kita awalnya adalah pelayanan, cuman begitu kita disikapi nggak enak, kita terjebak dengan keadaan, sehingga kita jadi menafik, gitu loh. Sebetulnya secara omong aja kita maunya pelayanan, tapi begitu kita tidak direspon, kita merasa tersinggung, kita merasa nggak enak. Nah, itu kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi kita kadang-kadang terjebak, walaupun kita tujuannya pelayanan, tapi begitu kita lihat sikap orang kadang-kadang tidak enak, tidak respon, kita, padahal harusnya walaupun dia mau terima atau tidak, kita kan pelayanan ya, jadi tetap harusnya ikhlas, gitu. Tapi kenyataannya, kalau tidak diucapkan terima kasih, kadang-kadang ada ganjelan juga di batin kita. Nah, itu kadang-kadang makanya yang dibilang kemunafikan itu kadang-kadang ada munafik, betul-betul munafik seperti orang Parisi, tapi ada munafik yang kadang-kadang menjebak dengan situasi sendiri. Itu saja mungkin, Pak, dari saya, Matur Zuhun, terima kasih. Pak Ariadi sudah ada? Pak Ariadi? Tunggu, Pak, lagi ada orang ini. Oke, ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus, kita lihat pelayanan waktu di perjanjian baru, Tuhan sangat benci orang-orang yang munafik, ya. Tuhan Yesus paling marah mencelap orang Parisi, karena mereka dikatakan orang-orang yang munafik, ya. Justru di orang-orang Parisi, orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, orang-orang yang dalam pelayanan. Itu yang sebetulnya kita harus jaga, jangan kita termasuk sebagai orang-orang yang munafik. Karena Tuhan sangat membenci, ya. Orang-orang yang munafik, ya. Karena dikatakan dalam Matius 23 tadi, ya. Sama seperti kuburan yang didabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang-belulang dengan berbagai macam jenis kotoran, ya. Ya, ini yang saya sampaikan. Dan mungkin Ibu Dita mau ditambahkan lagi, Ibu Dita? Ya, orang munafik ibaratnya kayak bermuka dua, ya. Kalau ngomong ke yang lain, satu dengan yang lain, berbeda. Bisa juga jadi pengadu domba juga bisa, gitu. Dan di dalam keluarga juga memang bisa menjadi masalah juga. Kalau misalnya kita pelayan Tuhan, ya. Tetapi di dalam pelayanan ini kita kayaknya dilihat jemaatnya sempurna, gitu. Bahwa firmannya bagus, terus teratur, terarah. Tapi dalam keluarga sendiri, yang seperti Pak Dhani bilang, kasar ngomongnya terus nggak menghormati anggota keluarga. Nah, itu juga sama aja dengan orang yang munafik, ya, Pak, ya. Tuhan Yesus memang marah banget, gitu, sama orang yang munafik, gitu. Karena di sini Tuhan nggak suka kalau kita tuh munafik, gitu. Tuhan mau kita benar-benar bersih, gitu. Sesuai dengan ajaran dan perbuatan kita mesti sama, matching, gitu. Jadi, Tuhan nggak suka kalau kita seperti orang-orang farisi, gitu. Yang mengajarkannya aja pintar, tapi berbuatnya nihil, gitu. Itu aja, Pak. Oke. Kalau gitu Bu Yuni Sastra, silahkan Bu Yuni. Terima kasih. Rekopnya Yesus mengecam ahli Taurat dan barang-barang Indonesia. Jadi, Yesus di sini itu mengkritik hidup mereka yang bertolak belakang dengan ajaran-barang kita sendiri. Yesus mengingatkan kepada kita ini. Bahwa orang-orang munafik ini mengajarkan hal-hal yang rohani. Namun, diri sendiri nggak pengen. Seperti kita ini, kalau kita akan menjadi orang yang baik, kita harus menjadi teladan bagi sekitar kita. Namun, orang-orang mereka ini, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, apa yang mereka lakukan ini hanya dimaksudkan untuk pamer, untuk dilihat orang. Doa di pocok-pocok jalan, memakai pakaian yang rohani. Tapi ternyata perbuatan mereka tidak seperti itu. Itu hanya untuk dilihat orang, wah, bahwa dia rohani sekali. Jadi, orang-orang ini sudah memakai topeng rohani untuk menutupi kebobrokannya mereka, untuk menutupi semua kejelekan-kejelekan mereka. Jadi, Yesus ini mengingatkan kepada kita, agar kita tidak seperti mereka memakai topeng rohani, agar kita ini dibilang orang yang sore, orang yang rohani. Wah, pelayanan luar biasa. Tapi, ternyataannya hidup kita ambil aduk. Kita mengatakan hidup aduk. Blah, 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 blah. Tapi, kita sendiri hidup kita melanggar semua peraturan kita. Jadi, Yesus mengingatkan kepada kita-kita ini, agar kita ini benar-benar menjadi teladan bagi sesama kita. Bahwa kita ini adalah benar-benar anak Tuhan. Bukan seperti orang-orang munafik ini. Yang mereka beribadah, mereka berdoa hanya untuk pamer diri saja. Karena manusia itu dapat menipu sesama kita. Bisa kita menipu orang lain, tetapi, kita tidak dapat menipu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah maha Tau. Terima kasih. Siapa lagi yang mau sharing? Pak Hariyadi masih ada tamu ya, Ibu Ijini ya. Oke. Saya ini ke Pak Sastra nih. Pak Sastra, bagaimana supaya kita jangan menjadi orang yang munafik? Bagaimana kita jangan menjadi orang yang munafik? Mungkin ada tips-nya? Atau mungkin ada obat-nya? Supaya tidak munafik, kita harus toleransi. Jawabannya itu. Orang yang toleransi tidak akan munafik. Ini ayat ini mengajarkan bahwa kita disuruh menjadi orang yang toleran. Tidak penuh kedurjanaan sebagai pemimpin Buddha. Ya, pemimpin Buddha. Terus kemudian, tidak memutarbalikkan arti firman Tuhan. Itu inti daripada ayat ini. Tidak memutarbalikkan firman itu. Nah, tadi kan firman ini kan dibilang, dia orang parisi ini kan mengajarkan, tetapi dia tidak melakukan. Berarti dia memutarbalikkan firman Tuhan. Tidak ada toleransi. Jadi, kalau mau jadi orang tidak munafik, pertama kita harus punya toleransi, tidak memutarbalikkan firman, kemudian tidak menjadi orang gedurjanaan, penuh rampasan. Nah, jadi kalau ketiga itu sudah dapat dilakukan, pasti kita tidak jadi orang munafik. Itu saja. Sudah, itu alkitabiahnya begitu. Itu di tafsirnya begitu. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran Tuhan saja. Tidak memutarbalikkan firman. Kalau dia kan diputarbalik. Dibalikkan firman itu. Kita harus sesuai saja sama yang Tuhan kendakin. Dan toleransi. Orang yang tidak pola toleransi. Ya, dia pas seorang munafik. Itu saja, bro. Tiga, itu saja. Jawaban alkitabiahnya tiga. Kalau sudah bisa dilakukan, berarti kita orang yang fast. Fast lagi. Fast. Fightfulness. Accountability. Submissive. Maksud toleransi yang. Ya, karena tentang kemunafikan itu juga kemunafikan itu bisa menular loh. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang munafik, itu juga kita akan menjadi bisa tertular dengan kemunafikan. Jadi Tuhan mengingatkan kita juga kita harus berani menentang arus kemunafikan, kepalsuan, dan ketidakadilan di sekitar kita. Memang tidak mudah ya menjadi orang-orang. Kalau diteruskan ke ayat 13 sampai 19, itu baru yakin sekali jawabannya. Jadi kalau diteruskan dari 23, 13 sampai 19, itu jawabannya itu luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kan sepotong. Jadi hanya itu poinnya tadi. Tiga itu. Kita harus pertama toleransi, tidak kita terbalikkan firman. Menjadilah pemimpin, bukan pemimpin yang buta. Artinya pipin buta itu keturunan ular peludak. Ya, maksudnya toleransi yang gimana? Ya, toleransi itu. Ya, toleransi gimana ya? Maksudnya toleransi. Jadi kalau ada orang yang... Gimana? Toleransi itu, kita bukan mengikut maksudnya. Toleransi kita jangan... Jangan gimana? Toleransi-toleransi yang baik maksudnya. Jadi kalau ada orang yang munafik, ya kita jangan toleransi kemunafikan ya, gitu maksudnya. Toleransi apa maksud saya? Ya, karena maksudnya kalau dia berbuat dosa, maksudnya kita mau toleransi dia dosa. Kita berarti jangan ditoleransi, maksudnya perbuatannya dia, maksudnya begitu. Jadi makanya jadi intoleran, apa istilahnya? Intoleransi jadinya. Toleransi itu kan ngikutin mereka. Jangan toleransi, jangan toleransi perbuatan mereka itu maksudnya. Kita mah jangan depannya ya. Saya kurang kasih. Jadi menurut saya ya, supaya kita tidak... Karena ini berbicara tentang integritas ya, karakter ya. Kalau kita punya karakter yang baik, kita memiliki karakter seperti Kristus ya, kita tidak akan menjadi orang yang munafik. Ini berbicara Tuhan Yesus menekankan bahwa kita harus membangun integritas kita ya. Itu dikatakan oleh Pak Dudung tadi ya, kadang-kadang kita diperhadapkan justru dengan situasi yang membuat kita munafik. Di ralat tadi, jangan ada toleransi maksud saya. Ya, jadi diperlukan integritas. Integritas itu sangat penting banget. Karena kalau kita tidak punya integritas, ya itu bicara mengenai kejujuran, ya keterbukaan, ya mengenai apa namanya, bersedia dikoreksi kalau kita salah ya. Itu bicara tentang integritas. Ini kalau saya bawa dalam integritas, ini sangat penting. Tuhan mau justru kepada yang Tuhan tekankan kepada komparisi adalah mereka tidak punya integritas, ya. Tidak punya integritas sehingga mereka menjadi dikatakan oleh Ibu Tina atau Ibu Jenny itu bermuka dua, ya. Nah, ini perlu sekali kita membangun integritas sehingga dalam situasi keadaan apapun juga, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, dan tidak munak, ya. Dan benar-benar kita tidak munafik, ya. Ini diperlukan integritas. Nah, bagaimana kita membangun integritas? Ya, itu proses. Ya, proses integritas itu harus dibangun melalui kita tentunya bergaul rapat dengan Kristus sehingga karakter Kristus itu boleh ada bersama kita. Ya, itu yang mungkin saya tambahkan. Jadi, tidak ada toleransi, maksud saya tadi. Kalau ada yang seperti itu, langsung cut. Tidak ada toleransi, jadi tidak ada toleransi, sama orang yang seperti itu. Tol, ya. Ada tambahan Ibu Tina atau Ibu Jenny? Ya, biasanya kan orang-orang yang seorohan, itu. Pencipraan aja. Biasanya Ibu Cipra, itulah yang namanya munafik, itu. Ya, kalau. Ini juga sebetulnya kenyataan sehari-hari juga kita bisa alami. Jadi, pernah saya datangin ke teman ya, teman saya nggak usah sebutkan namanya, datang di kantornya, dan saya waktu itu sambil menunggu teman saya itu ya, saya ngobrol dengan karyawannya. Karyawannya itu bercerita, bapak, bapak dari, dia sebutkannya full gospel ya, bapak dari pelayanan full gospel. Iya, saya bilang, wah, kenapa saya bilang gitu? Pak, bapaknya, maksudnya tuannya dia, maksudnya bosnya dia itu sering pelayanan ya, tapi dia bilang, pak, tapi di kantor dia terkenal orang yang paling galak ya, mulutnya itu mulutnya mulut kebun binatang. Ya, karyawan itu pokoknya di maki-maki segala macem, pokoknya sampai itu tidak menurut saya itu tidak menjadi kesaksian, tapi menjadi batu sandungan. Ya, oleh karena itu, itu yang saya bilang kategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Jangan sampai kita di luar ya, kita berkedok ya, pelayanan segala macem, wah, pelayanan di full gospel, pelayanan di mana-mana, tetapi justru seperti itu ya, di kantor, dia pun juga tidak mencerminkan, apa namanya, tidak memuliakan nama Yesus ya. Jadi, dikatakan itulah orang munafik, dia orang hebat ya, hebat di full gospel, bisa mulai kemana-mana, tetapi disitulah, makanya kita perlu jaga hati kita, jaga sikap kita, karena orang-orang berkaca semua nih, ya, terhadap kita, jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang munafik. Ya, demikian juga, saya pernah datangin juga di satu keluarga, saya, ini ya, istrinya cerita, wah, bapaknya di rumah ini, pokoknya kasar, ya, suka mukul, segala macem, itu yang saya juga kategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Ya, di luar kudus, hidup benar, tapi begitu di rumah, di kantor, ya, orang yang ini, mereka menjadi orang-orang yang, ya, dikatakan munafik, ya. Oke, Bu Jenny, ada yang mau ditambahkan, Bu Jenny? Puji Tuhan, memang kita harus benar-benar melayani pekerjaan Tuhan, itu enggak gampang, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, roh kudus pimpin kita, kita bisa melakukannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya itu belajar juga enggak gampang, saya mau berubah, mau dirubah, dan mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kita harus komitmen di hati kita, jangan kita di luar baik, di rumah ada acak-acakan, aduh, terus galak banget. Makanya saya berusaha sama karyawan saya juga, ya, kalau saya galak banget, sih, saya enggak betul, dia juga enggak betah sama saya, tapi saya lihat mereka betah itu. Puluhan tahun sama saya, dia tinggal sama saya, padahal saya perempuan sendiri di rumah, ya, seorang-seorang ibu, tapi saya bisa mengatasi mereka semua, lelaki semua. Di sini saya berusaha memang harus menjadi seorang ibu juga untuk dia, ya, jadi enggak gampang, tapi kita harus mau komitmen, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya bukan berarti saya sudah benar banget, baik, benar, tidak, ya, tapi saya hanya mau belajar dan berusaha terus untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Malah kalau saya kasih makanan, lebih banyaknya dia kali daripada saya, saya untuk berusaha, biar dia kenyang, jadi dia betah di rumah saya. Terima kasih, dia enggak pada betah tinggi kerja sama orang. Terima kasih, Tuhan berkatin. Jadi saya itu mau berubah, bukan di tengah-tengah kekurangan saya, di tengah-tengah masih tiga tidak mampuan, saya berusaha untuk lebih baik. Terima kasih. 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 atau dia ini, haleluya gitu, puji Tuhan gitu ya senyum-senyum, tapi kalau enggak itu, wah kesenggol dikit marah atau itu mobilnya diserempet langsung ini, ya itu aja deh ya Pak Dudung, adik mau ditambahkan Pak Dudung mungkin cukup Pak sementara itu dulu ya Pak Suri yang ngintip tuh kupatnya Pak Suri yang ngintip tuh Pak Suri ya, ayo iya Pak munafik kayak orang Pak Risi munafik ya jadi seperti Pak Hari Adi bilang saya setuju banget tuh Pak banyak begitu emang kita kita juga begitu kadang-kadang gitu Pak kadang-kadang kita akui juga begitu juga Pak kadang-kadang ada ada misalnya pendeta lihat yang orang bayang dikasih video kelihatan tantep tantep muka kalau tidak ya sudah tantep muka iya iya dilanjut dulu Pak gambarnya mesti dimatiin ya ya mungkin jauh Pak Suri ya iya emang kadang-kadang yang seperti Pak Ria di bilang itu betul Pak ada orang terlalu apa melihat orang melihat orang yang lebih hebat lebih kaya didahulukan jadi kalau untuk kepada orang-orang yang lemah itu sih nomor dua nomor tiga nomor sepuluh lah gitu seperti apa kayak pembantu sopir yang orang-orang yang lebih statusnya lebih ini lah statusnya lebih rendah ekonominya tau apanya gitu jadi orang biasanya dalam kehidupan ini respek pendeta-pendeta besar pun menganggap orang yang lebih ada lebih apa namanya kaya yang lebih diprioritaskan gitu lho Pak biasanya sih begitu mudah-mudahan pendapat saya salah nih ya itu beginanya Pak iya Pak Surya ya Ibu Teti sudah tersambung Ibu Teti Ibu Teti ya real brother real lagi monitor ya di jalan ya oke ya ada Hansel ada Dita Hansel ada ada Pak Hansel mau nyanyi katanya tuh iya nyanyi iya silahkan Hansel selamat sore semuanya Bapak Tasha Oma Denny Oma Yuni Om Dhani dan semua yang ada Zoom ini Hansel akan membawa nanyian yang berjudul Yesus Pokok Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya pastilah pastilah kau akan berbuah Yesus cintaku ku cinta kau kau cinta dia Yesus cintaku ku cinta kau kau cinta dia Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Pokok dan kitalah jarangnya tinggal di dalamnya pastilah kau akan berbuah terima kasih terima kasih Hansel ya oke ya masih ada yang lain mau ditambahkan kalau enggak kita masuk dalam doa ya ya kita dengarkan satu pujian dulu ya saat tak ada harapan kau datang beriku harapan Yesus kau jawaban hidupku saat tak ada tujuan kau datang tunjukkan ku jalan tunjukkan ku jalan yes terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku berharga terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku indah terima kasih saat tak ada harapan saat tak ada harapan kau datang beriku harapan Yesus kau jawaban hidupku saat tak ada tujuan kau datang kau datang tunjukkan ku jalan tunjukkan ku jalan tunjukkan ku jalan terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku berharga terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku indah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku berharga terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku indah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kacintamu yang tanpa batas kau berikan hidupmu jadikan ku indah terima kasih kau berikan kau berikan hidupmu jadikan ku indah jadikan ku indah jadikan ku indah kau berikan hidupmu jadikan ku indah jadikan ku indah terima kasih terima kasih saya akan bersaksi sedikit di malam waktu saya berdoa saya menyembah Tuhan dalam suasana yang betul-betul luar biasa saya tersungkur di kaki Tuhan di hadir doa Tuhan tiba-tiba pada waktu saya sedang memuji menyembah Tuhan itu saya merasakan ada semacam apa namanya tiba-tiba jantung saya ini seperti ada yang jama gitu ya di jama kemudian bunyi gitu ya, ada bunyi gitu ya, wah saya kaget gitu ya, saya pikir waduh ini, tapi enggak, rupanya itu justru saya merasa jantung saya Tuhan jama, Tuhan berikan jantung yang baru ya, dan puji Tuhan ya saya tidak merasa selama ini, sejak saya mengikuti kita berdoa bersama-sama dan saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan yang sempurna, supaya saya bisa melayani Tuhan ya, dan saya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dan malam hari itu, tadi malam ya sekitar jam 11.30-12 malam saya merasa tangan Tuhan sedang menjama saya dan jantung saya ini bunyi, bisa bunyi tuh ya, wah saya pikir ini apa ini tiba-tiba jam itu bunyi dan bunyi kayak bunyi kretak gitu ya, itu saya percaya itu tangan Tuhan yang sedang menjama saya dan saya sekarang ini merasa justru semakin sehat, oh sehat olahraga saya, saya tambah 40 menit ya, setiap hari dan puji Tuhan ya, bagi kita yang percaya ya, kita yang mengikuti Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan akan memulihkan termasuk Ibu Tina juga ya kita akan berdoa, Ibu Tina pasti sembuh, sempurna Pak Dudung juga ya Dita, siapapun juga Ibu Yuni ya masuk real juga ya percaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita dan real pasti disembuhkan tepat pada waktunya jadi doakan juga besok saya hari bukan besok hari Rabu saya akan cek cek lagi ke rumah sakit ya saya percaya kita harus buktikan dulu ya di rumah sakit tetapi percaya bahwa Tuhan kalau Tuhan sudah jamah dia akan sempurnakan semua kesembuhan itu amin ya oke kita siapa yang mau berdoa apa yang mau didoakan kita akan berdoakan ya siapa yang saya minta didoain dong ya itu masih sakit Bu ya enggak saya minta didoain Pak Dhani buat cucu saya yang baru lahir badannya kuning oh siapa namanya 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 Samuel Samuel ya oke kita akan berdoa buat Samuel siapa lagi Dita yang anaknya yang buat cari kerja ya kalau kontrak abisnya tanggal 7 Desember Tina Pak Dhani jadi kalau diperpanjang ya puji Tuhan berarti banyak harus ngekos di Jakarta kalau enggak diperpanjang ya itu dia yang jadi masalah Pak Dudung ada yang mau didoakan Pak Dudung enggak sementara itu aja oke itu aja ya ibu Jenny tolong berdoa buat Samuel ya anaknya cucunya bukina kemudian juga buat anaknya Dita yang 7 Desember ya akan habis kontraknya kita berdoa supaya dia dapat tetap diperpanjang atau mendapatkan pekerjaan baru ya anak Dita saya kagak ada Caci enggak masih ada masih ada itu masih ada segitu kayak tadi itu masih ada harus jemur cuma gitu deh iya emang benar masih jemur tapi tadi enggak ada kemarin ada jadi tadi saya bilang suruh kasih berdoa biar ada biar ada matahari kita bersatu hati kita datang kepada Tuhan Yesus mari kita satu hati Bapak di dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih untuk sore hari ini kami bergabung di galerah ministri kalau ini sampai sampai tinggal lalu ada ini banyak yang sakit banyak yang punya masalah Tuhan tolong kami bersyukur berterima kasih Tuhan Samuel kau berikan untuk Tina untuk Jonathan juga kami bersyukur berterima kasih Tuhan kau dahsyat kau ajaib kau lawat pada saat ini Tuhan Jonathan dan maminya Tuhan di dalam nama Yesus berikan kesehatan yang dari Tuhan Yesus Tuhan di dalam pemulihan dia habis melahirkan Tuhan Tuhan berkati kesehatannya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami minta juga kami bawa Samuel Tuhan anakmu Tuhan kepada Tuhan Yesus pada saat ini dia kuning Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pertolongan Tuhan penyertaan Tuhan lawatan Tuhan camahan Tuhan Yesus yang dahsyat untuk ajaib Samuel Tuhan kami percaya besok Tuhan dia sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus dia menjadi anak yang takut Tuhan anak yang cinta Tuhan Oh Yesus kami bersyukur berterima kasih bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan menjadi anak yang pintar yang sayang kepada orang tuanya dan terutama mengutamakan Tuhan Bapak kami bersyukur berterima kasih untuk kita Tuhan Engkau dasyat Engkau ajaib Engkau selalu menyertai kita Tuhan di dalam usahanya di dalam menjaga anak-anaknya kami percaya Engkau dasyat Engkau ajaib Tuhan kami minta pertolongan yang dasyat ajaib untuk sefanya pada saat ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar pekerjaannya Tuhan diperpanjang Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tapi kalau memang dia tidak diperpanjang kami percaya Tuhan dasyat ajaib akan memberikan pengganti yang lebih baik untuk sefanya di dalam nama Tuhan Yesus biar Tuhan menjadi berkat di tengah pekerjaannya biar Tuhan juga lebih bersekutu pada Tuhan dia taruh harapannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur berterima kasih kau berkati di usahanya Tuhan dagangnya Tuhan kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup memberkatinya Tuhan terpujilah nama Tuhan Yesus yang dasyat ajaib haleluya amin amin kita jangan takut kalau Tuhan ganti pasti yang lebih baik amin amin kehidupan kami Tuhan yang tidak mungkin akan jadi mungkin bagimu ya Allah yang kami tahu ya Tuhan engkau Allah yang sama dulu sekarang sampai selama lamanya kuasamu tak pernah berubah kau akan melakukan perbuatan perbuatan yang ajaib dan tak terduga apa yang tak mungkin bagi manusia itu mungkin bagimu ya Allah sebab firmanmu berkata jika engkau meminta apa yang kau minta itu di dalam namaku maka aku Allah yang akan melakukannya yang kami tahu engkau nama di atas segala nama nama yang penuh dengan kuasa dan tingkap langit hari ini akan terbuka Allah hari ini akan bekerja putisatnya tanyata yang sakit yang sakit kan disembuhkannya yang terkekang yang terhibit kan dimerdekakannya yang butuh Tuhan yang patah yang patah harapan hari ini Tuhan akan menurunkan mujizatnya saat ini terilama mujizat itu hanya oleh satu nama nama yang penuh dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan terima 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 Dalam nama Yesus ada kesembuhan Dalam nama Yesus ada keselamatan Tentu kau melihat yang berduku berjalan Dalam nama Yesus ada keselamatan Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang temukanku Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihanku Nama Yesus, nama Yesus yang temukanku Nama Yesus, nama Yesus yang pulihanku Hanya namamu Nama Yesus, nama Yesus Nama Yesus yang temukanku Nama Yesus, nama Yesus Nama Yesus yang pulihanku Hanya namamu 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 Terima kasih 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 Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Tuhan